Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. 22 kendaraan travel ilegal ditilang saat hendak membawa sejumlah pemudik keluar Depok, Jawa Barat. Pengetatan jelang larangan mudik Lebaran 2021 juga terlihat di Bandung. Petugas memutar balikan 100 kendaraan kembali ke Jabodetabek. Puluhan travel ilegal ini ditilang dalam razia kepolisian di sejumlah titik di Depok, Jawa Barat. Mobil berplat hitam ini nekat membuka sejumlah trayek ke Jawa Tengah hingga Lampu. Bahkan harga yang dipatok lebih mahal 100 hingga 300 ribu rupiah dari harga standar. 22 trayek ilegal ini baru akan jalani sidang tilang setelah Lebaran nanti untuk memberi efek jerah. Kepolisian juga akan patroli siber untuk menekan maraknya travel tak berizin mengoperasikan trayek di tengah larangan mudik Lebaran. Melaksanakan kegiatan patroli di media sosial. Karena memang mereka-mereka ini, para pengguna ini, sudah berani memberikan perainannya di media sosial. Menawarkan penawaran jasanya melalui media sosial. Apabila ada penawaran-penawaran di media sosial, kita akan take down berita tersebut. Karena memang itu tidak boleh. Di Bandung, Jawa Barat, 100 kendaraan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi diputar balik dalam operasi penyekatan di jalur selatan. Polisi memeriksa KTP hingga surat bebas COVID-19 yang berlaku 1x24 jam. Polisi juga menyediakan posko rapid antigen gratis bagi pengendara yang tidak melengkapi syarat masuk kota Bandung. 75 pengendara yang rapid antigen teridentifikasi negatif COVID-19. Pengetatan di Cilengsi digelar hingga larangan mudik berlaku pada 6 Mei mendatang. Dari Depok dan Bandung, Jawa Barat, Iung Rizki, Muji Prayitno, Ainews melaporkan.